Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi yang akan hadir bulan Ramadan Bulan yang senantiasa kita rindukan Senantiasa kita tunggu-tunggu kehadirannya Bukan kita saja yang merindukan hadirnya bulan Ramadan itu Bahkan para malaikat, Nabi kita Muhammad SAW Juga para sahabat Tabiin, tabiin, tabiin Sampai kepada kita semuanya ini Merasa senang, merasa gembira Apabila bulan Ramadan itu datang Menghampiri kita semuanya Dan tentunya kita berharap Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan nanti Apabila Allah mentakdirkan kita bisa Bertemu dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah Nah, Bapak Ibu yang sama-sama di Ramadan SWT Ada alasan yang mendasar Kenapa sahabat, tabiin, tabiin-tabiin Para ulama Termasuk kita semuanya ini Kok senang kalau Ramadan itu datang Ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Ada banyak alasan Berdasarkan dalil yang kuat Kenapa para sahabat, tabiin, tabiin-tabiin Para ulama Sampai kita Itu senang kalau bulan Ramadan ini datang Dan mari nanti kita sambut dengan senang juga Yang pertama Tentunya Bulan yang disambut oleh Rasulullah Kehadirannya itu adalah bulan Ramadan Jadi ada Hadis itu Marhaban ya Ramadan Selamat datang bulan Ramadan Sahabat menyambutnya juga Marhaban ya Ramadan Selamat datang bulan Ramadan Mungkin nanti kita lihat di jalan-jalan Ada di sekolah-sekolah yang bakal memberikan Ada ucapan Marhaban ya Ramadan Nah jadi sambut oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka kita juga Menyambutnya sebagai umat Bahkan Sebagai warga Muhammadiyah Pengikut Nabi Muhammad Maka tentunya kita juga ikut menyambut Hadirnya bulan Ramadan ini Yang kedua Jawaban baik ya Yang kedua alasan Kenapa di bulan Ramadan Aku senang pada sahabat semuanya umat Islam Karena di bulan Ramadan itu adalah Ada diwajibkannya puasa Dan diwajibkannya puasa itu Tidak berarti Tidak ada tujuan Karena Allah s.w.t Setiap memerintahkan perintah Kepada hambanya Itu mesti ada tujuan Nah tujuan puasa itu Adalah di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah Lahan lagu tan takut Agar kamu menjadi orang yang paripurna Agar kamu menjadi orang yang bertakwa Di abad Allah s.w.t Dan orang yang bertakwa itu Adalah orang yang paling mulia InsyaAllah Kalau kita melihat di dalam Al-Quran Duhi manusia Sungguhnya kami menjadikan Kamu laki-laki perempuan Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-kenal Dan ingat Kemuliaan Menurut Allah itu bukan karena bangsamu Bukan karena sungguhmu Bukan karena laki-laki dan perempuanmu Tapi yang menurut Allah In akromakum interloyankau Sungguhnya yang paling mulia InsyaAllah s.w.t Itu adalah Yang paling bertakwa Maka itulah Di ayat lain Allah menyatakan Memberitahkan kepada kita Takwa Berbekalah kamu Karena sebaik-baik bekal itu adalah Takwa kepada Allah s.w.t Dan itu senantiasa diwasiatkan Dari para khotib Dan itu yang biasa juga Disampaikan dari Rasulullah s.w.t Ya yuhanna Subtaku Rabbakumulladi Kholakompong Nafsu Wakiladwe Manusia Maka takutlah Takwalah kamu Kepada Allah s.w.t Bahkan Usini wa'iyakum Bitaqwallah Aku berwasiat kepada diriku Juga kepada jamaah Untuk bertakwa Kepada Allah s.w.t Nah kenapa Bapak Ibu Kok kita ini Disuruh Untuk bertakwa Dan itu Tujuan daripada Kuasa itu Adalah memang Menjadikan kita Orang-orang yang bertakwa Karena orang yang bertakwa itu Dijanji oleh Allah s.w.t Janji yang luar biasa Janji yang sangat menyenangkan Baik di dunia Maupun Di akhirat Paling menyenangkan itu adalah Janji Allah yang diberikan Kepada orang-orang yang bertakwa Coba Di dalam Ayat Allah berfirman begini Wama yataqillaha yaja'allahu makrojah Waya rizukuhu min khaytul layak Rasibtu Barang siap Berutakan Kepada Allah s.w.t Maka Allah akan memberikan Jalan keluar Terhadap masalah-masalah Yang ia hadapi Sering saya sampaikan Tidak ada diantara kita Yang punya masalah Maksiswa pun punya masalah Kita semuanya Punya masalah Kanan kiri saya ini Punya masalah Termasuk yang ngomong Ini punya masalah Karena disebutkan Al-khayatu sil silatul pindah masalah Jadi hidup itu Atau rangkaian Dari masalah-masalah Selesai satu Pindah masalah lagi Selesai satu Tapi bagi orang yang bertakwa Itu menghadapi masalah Tenang Dan akan terselesaikan dengan baik Mesti itu Karena Allah janji Wama yataqillaha yaja'allahu makrojah Warzuku min khaytul layak Sibaranya bertakwa pada Allah Allah akan memberikan jalan keluar Terhadap masalah yang ia hadapi Dan Waya rizukuhu min khaytul layak Rasip Allah akan memberikan rezeki Yang tidak terduga-duga datangnya Rezeki yang tidak terduga-duga itu Ada saja Banyak kalau Bapak Ibu Penelitian gitu ya Orang yang biasa racin sholat Dengan orang yang gak sholat Gaji sama Golongan sama Itu maka Yang justru merasa senang Merasa tenang hidupnya Orang yang biasa sholat Karena orang yang bertakwa itu Kan rezekinya diberkai Rezeki yang tak terduga-duga itu Rezeki yang diberkai Dan rezeki yang diberkai Itu adalah harapan kita semua Di ayat lain Allah menyatakan begini Jadi kalau sekiranya Penduduk negeri itu Beriman Dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sungguh aku akan Buka pintu Yang datangnya Dari langit Dan datangnya Dari Bumi Tidak bisa diberikan Rezeki yang berkai itu Kecuali bagi orang yang Bertakwa Urusan-urusan yang bertakwa Itu juga Allah menjanji Siapa yang bertakwa Maka Allah akan menjadikan Urusan itu gampang Mudah Jadi orang bertakwa itu Gak suka ngeluh Atau dikasih hujan Yang gak ngeluh Dikasih panah juga Gak ngeluh Dikasih hujan Nah hujan terus Jemuran gak kering-kering Waktunya seragam ini Gak kering lagi Gitu ya Nah ngeluh Dikasih Panas Kok panas terus Gitu Warnanya menyengat Gitu kan Menyengat banget Orang bertakwa itu Gak ngeluh Menerima kondisi Dengan berbagai usaha Itu kan orang bertakwa Nah Itu di dunia Coba Sudah diberi jalan keluar Terhadap masalahnya Yang hadapi Kemudian juga Rezeki yang tidak terduka Duka datangnya Rezekinya juga Dikasih Keberkanun Allah Subhanahu wa ta'ala Juga diberi Kemudahan terhadap Urusan-urusan Yang ia hadapi Bukan hanya Sampai disitu Di akhirat pun Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi orang bertakwa itu Adalah Apa? Surga Coba kita lihat Di Quran Itu kan banyak ya Banyak kan Banyak kan Banyak ayat-ayat itu Dijanji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan surga Diberi keberuntungan Bahkan di surat Zumar itu Dijelaskan Oh ya Masih Tuhan tua Juru kuncinya itu Nyambut Salamu alaikum Tiptum Fatbulu Halidin Selamat kamu Beruntung kamu Masuklah kamu Dalam surga Halidin Dalam keadaan Kekal semuanya Coba Siapa yang Enggak ingin surga Siapa yang Enggak ingin surga Kalau kita itu sering Bermohon ke Allahumma ini As'alukal jannah Wa'udubika Bin sahotika Benar ya Allah Aku menghormati surgamu Ya Allah Dan aku Berlindung kepadamu Dari Siksa Avin Raga Kenapa Kalau kita Minta surga Coba Kita lihat Di surat Muhammad Di surat Muhammad Ayat 15 Allah berfirman Begini Gambaran Surga Yang dijanjikan Bagi orang-orang Yang bertakwa itu Apa Di dalamnya Ada sungai-sungai Yang cernih Airnya Yang gak berubah Air Air putih Cernih Gitu ya Kalau aku Kalah Cleo ini Kalah Cleo ini Ada batasannya Ini ya Masa berlakunya Ya Dan disini Dikatakan Tidak berubah Air putih Apa ada air selanjutnya Nah Coba disebutkan lagi Ada susu Yang tidak berubah Juga rasanya Gak usah Ditaruh di kulkas Awet juga Gitu ya Kalau susu enak Itu apa Susu betul Susu Kental Manis Nah itu Ditaruh aja Semut Ngerubung Kita gak minum Juga Terus ada lagi Apa ini Ada sungai Yang dari Khomer Dan Sangat Enak Ledat Diminum Bagi orang Yang minum Jadi kalau kita Pengen Minum Khomernya Surga Jangan minum Khomernya Dunia Gitu Ada Khomer Jangan dikira Gak ada Khomer Itu Dan Gak memabukkan Gak bikin orang Teler Nah terus Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sungai Yang tidak dimadu Ini dilihat Dibuka Di surat Muhammad Ayat 15 Siapa gak suka madu Yang paling gak suka Itu dimadu Semua suka Madu Di antara kita Ini disediakan Kalau madu Di dunia Ini kadang Dicampur Asli Ternyata Enggak Asli Masih penuh Dengan kebohongan Banyak Orang Tapi disini Enggak Enggak akan Bohong Madu Betul Musopah Yang baik Yang jernih Madunya Dan kapusan Dan disamping itu Apa Di samping minuman Ada buah-buahan Yang bermacam-macam Buah-buahan Tidak kayak di dunia Nunggu musimnya baru ada Di dunia ini Sekarang coba Cari durian Kasongan Sekarang ini ya Karena gak musimnya susah Kalau gak musimnya Gak ada Tapi di surga Masya Allah Apa yang kita mau Nah ini dijanjikan Bagi orang-orang yang Yang bertakwa Maka kita Senang Kalau Ramadan itu Datang Karena Ramadan Datang itu Kita ada puasa Diwajibkan puasa Dan puasa itu Menghantarkan Lahalaku Takut Supaya kamu itu Menjadi orang-orang yang Bertakwa Kepada Allah Wata Allah Maka Ayo Sini Waiyaku Kita senang Bapak Ibu Hadirnya Bulan Bulan puasa Yang ketiga Kenapa kita itu Senang Bulan Ramadan Itu datang Karena di bulan Ramadan Adalah sejarah Yang luar biasa Yang tidak mudah Kita ingatkan Sebagai orang Islam Bahkan tidak boleh Kita lupakan Itu di bulan Ramadan Turunnya Al-Quran Turunnya Al-Quran Di bulan Ramadan Jangan disalahpahami ya Bahwa Setiap Ramadan Quran turun Bukan gitu Turunnya Al-Quran Itu Dulu itu Adalah di bulan Ramadan Nah Setiap Ramadan Kita ingat Peristiwa yang dasyat Itu Turunnya Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Bapak Wahyu ini ada Di dunia Sudah ada Tapi Turunnya Wahyu itu Sudah Sudah tutup Al-Yawma Akmatulakum Dinakum Assalamualaikum Nikmati Waradhi Tulakum Wadi Selamat Itu Tutupnya saat itu Pada hari ini Kata waktu itu Kan Haji Wanda Perbisahannya Rasulullah Ya Pada hari ini Aku sempurnakan Nikmat Dan aku sempurnakan Agamamu Dan aku Ridho Islam Sebagai Agam Jadi waktunya Sudah tidak Terlalu lagi Sudah Dan kita ingat Sejarah itu Kita itu kan Mengingat Sesuatu yang bersejarah Yang terkait dengan kita Tanggal lahir kita Eh siapa yang gak ingat Tanggal lahir kita Kita-kita yang Mesti tak ingat Tanggal lahirnya Sekarang itu Karena tanggal lahir Itu menyangkut masalah Sekarang itu KTP harus ada tanggal lahir Paspor harus ada tanggal lahir Akta kelahiran Apalagi itu Memang sekarang Ada akta kelahiran Kalau zaman dulu Pak Sayyid Mungkin belum ada Akta kelahiran Maka disebutkan di Quran itu Turunnya Quran itu Ayatnya itu Tidak jauh dengan Kuasa Kan abis ya Ayolah dinah amanu Kutiba Disitu kan terus apa Syahr Ramadan Ladi unjilah Fihil Quran Hudal linnas Di wabayina Di minal hudha Wal furqa Maka Saya berwasiat juga Diri saya Kepada bapak ibu juga Ayo kita itu Memprogram Di bulan puasa ini Bisa Menghatamkan Quran Karena itu Bagus Bisa menghatamkan Quran Di program Tadi pagi Sudah sampaikan Dimajid Setiap sholat Dua lembar Yang kita baca Sholat saja Lima kali berarti Sepul lembar Sepul lembar Kali tiga puluh Sudah tiga puluh Jus Jus Serhatan Tadarusan itu Bagus Tapi lebih Bagusnya Kita mengprogram Sendiri Untuk bisa Menghatamkan Quran Karena tadarusan itu Kan giliran ya Apalagi kalau Masih jauh giliran Kadang HP Main HP Masih lama Sehingga dia Dia baca Quran Dia menyimak Tapi kalau Memprogramkan Sendiri Untuk membaca Quran Mulai dari Bismillah Itu Betul-betul Dan itu khatam Quran Kalian ada kan Supaya khatam Quran Ini masih Sepuluh Masih sepuluh Jus Kuasa belum selesai Kuasa Masih Tinggal Lima hari Padahal Masih Lima belas Jus yang belum Kemudian dibagi Orang lima belas Kamu satu Jus Kamu satu Kemudian dibikin Khataman Itu kurang pas Dibagi Ayo kamu satu Jus Baca Kita khataman Amat Kalimah Torofi Kasih Allah Adalah Kan gitu kan Nah Jadi Quran itu Ayo Biasa kita dekati Kita senantiasa Berinteraksi Dengan Quran Sering Kalau saya Sampaikan Bapak Ibu Segala Sesuatu Yang ada Kaitannya Dengan Quran Maka disitu Akan Kemuliaan Yang luar biasa Ada Keistimewaannya Contoh Malaikat Yang membawa Quran Malaikat Jibril Menyampaikan Wafi Malaikat Jibril Itu senantiasa Disebut Sendiri Setelah Allah Subhanahu Wabarakat Menyebut Malaikat Malaikat Di Quran itu Di surat itu Disitu ada Turunlah Malaikat Malaikat Di Malaikat Malaikat Itu Dan Malaikat Jibril Disebutkan Sini Penguliaan Karena Mbah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang diturun Di Quran Itu menjadi Manusia Yang Asyrafil Ambiya'i Wal Mursalin Dan Sallallahu Yang paling mulia Di antara Para Nabi Dan Para Rasul Tempat Turunnya Quran Itu Mekah Dan Madinah Termasuk Yang mulia Disallahu Kita Kita Rindu Bingin Kesana Kita Rindu Bingin Umrah Kesana Kita Rindu Bingin Haji Kesana Karena Disana Adalah Tempat Turunnya Al-Quran Maka Setiap Kita Baca Quran Itu Mau Pindah Ke Surat Lain Maki Yatun Atau Madaniya Dua Tempat Itu Yang Senantiasa Kita Rindukan Siapa Di antara Kita Yang Kemudian Para Penghapal Quran Coba Orang Penghapal Quran Terutama Jika Misalkan Punya Putra Putri Yang Hapal Quran Maka Putrinya Nanti Akan Dikasih Mahkota Untuk Diserahkan Kebara Kedua Orang Tumanya Dari Yaman Kemuliaan Yang Luar Biasa Maka Syukurlah Bapak Ibu Kita Semuanya Ini Senantiasa Dekat Dengan Al-Quran Kalau Hidup Kita Itu Berkah Adalah Dengan Dengan Quran Dan Mengapai Rahmat Allah Salah Satunya Adalah Kita Itu Dengan Baca Quran Karena Quran Itu Membawa Rahmat Coba Di Dalam Al-Quran Sebagai Sebagai Obat Yang Ada Di Dalam Hati Kalau Kita Kunda Baca Quran Wah Dan Sebagai Petunjuk Dan Quran Sebagai Rahmat Siapa Lil Muminim Bagi Orang Orang Yang Beriman Siapa Beriman Kita Semua Maka Dekatlah Kita Dengan Al-Quran Apabila Kita Kepingin Hidup Kita Diberkahi Dan Apabila Kita Menggabai Perkhidmat Allah Subhanahu Makanya Itulah Kita Senang Karena Di bulan Ramadan Mengingatkan Kita Suatu Peristiwa Turunnya Al-Quran Yang Keempat Kenapa Kita Senang Kalau Ramadan Datang Karena Di bulan Ramadan Doa Doa Dijabai Doa Doa Dijabai Oleh Allah Kan Di dalam Adik Rasulullah Disebutkan Begini Ada Tiga Doa Yang Doa Tidak Ditolak Oleh Allah Subhanahu Yang Pertama Adalah Orang Yang Berpuasa Sampai Dia Berbuka Maka Di saat Kita Puasa Itu Banyak Bermohon Doa Terserah Kita Apa Ada Yang Kita Itu Yang Kita Minta Kemudian Doa Yang Tidak Ditolak Itu Orang Yang Pembergian Sampai Dia Pulang Doa Orang Pembergian Di Ijabai Allah Dan Yang Ketiga Adalah Doanya Orang Orang Yang Terani Itu Doa Yang Tidak Maka Di Quran Setelah Allah Menjelaskan Tentang Turunnya Quran Maka Selanjutnya Adalah Masalah Doa Itu Ayat Itu Tidak Jauh Dengan Puasa Puasa Doa Apabila Ada Habaku Bertanya Tentang Aku 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 Itu Dekat Aku Senant Mengapulkan Doa Hambaku Apabila Hambaku Itu Mau Berdoa Kepadaku Tapi Sarannya Kita Harus Memenuhi Dan Yakin Lagi Lagi Injelaskan Allah Subhanallah 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 Di Ayat Selanjutnya Ada La 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 Berapa La 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 Buasa Jadi Puasa Itu Membawa Kegembinggaan Bagi Kita Semua Dan Belum Lagi Ditinjau Dari Sisi Kesehatan Bapak Ibu Kemarin Saya Ngikuti Pengajian Yang Disampaikan Ahli Memang Ada Peninjauan Terkait Dengan Puasa Dikaitkan Dengan Kesehatan Itu Dari Seki Otak Kita Itu Akan Mengindarkan Dari Setruk Kemudian Dari Seki Jantung Juga Seperti Denyut Jantung Yang Asalnya Setiap Menit 72 Begitu Kita Puasa Itu Agak Turun Menjadi 60 Denyutan Dari Medis Kemudian Belum Dari Segi Ginjal Ginjal Juga Akan Istirohat Tidak Banyak Bidu Akan Istirohat Kemudian Juga Dari Paru Paru Juga Gitu Manfaatnya Banyak Bagi Orang Yang Berpuasa Begitu Juga Dari Lambung Banyak Istirohat Kemudian Dari Sel Sel Itu Seperti Jadi Tinjauan Dari Sikri Kesehatan Yang Saya Ikuti Di Pengajian Aku Suka Terjadi Membersihkan Racun Mengistirohat Sistem Pencernakan Kemudian Mengatasi Peradangan Mengurangi Gula Darah Kemudian Membantu Mengatasi Kegemukan Jelas Karena Makannya Kurang Tapi Gatau Nanti Kalau Maghrib Balas Jendam Sama Saja Kalau Ini Memang Sudah Bagi Kita Sudah Kurang Kemudian Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Makanya Tadi Apa Kejala Setruk Akan Berkurang Meningkatkan Imunitas Kekebalan Ini Ditinjau Dari Segi Kesehatan Makanya Puasa itu Ditinjau Dari Beberapa Segi Itu Membawa Manfaat Yang Luar Biasa Dan Mari Kita Sambut Bulan Ramadan Yang akan Datang 14 44 Tujuh Ini Dengan Semangat Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Nanti Juga Banyak Beramal Karena Rasulullah Salaam Itu orang Yang dermawan Tapi lebih Dermawanya Lagi Yang Maksudnya Di bulan Mantap Barat